Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar Saya baru pertama kali ini menangani orang dengan gangguan jiwa yang rambutnya sampai nyentuh tanah Hai Mas Adik ini panjang banget Pak ada tempat duduk nih saya minta kursi jadi ini tadi saya ngomongin rambutnya Sudah saya bilang nggak nggak diperboleh ayo ayo kita diskusi monggo ya monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat purnama belajar baik hari ini saya ditemenin sama Pak Kates nih ya Jadi kita akan melakukan kunjungan Insya Allah tiga kali Pak kita akan lakukan kekunjungan Jadi nanti kunjungan yang pertama 10 hari kunjungan yang kedua dan 20 hari kunjungan yang ketiga Jadi nanti kita observasi ya Pak jadi nanti pertama kalau kondisi yang bagus tadi yang tempatnya bulurah sudah bagus bagus Nah nanti akan saya bawa ke tempat saya saya berikan layanan gratis namun bergilir nah kalau semua bergilir Ini saya kesini diundang sama Pak Kates ya jadi Pak nanti kita Insya Allah kita kasih layanan gratis kunjungan tiga kali ya Jadi nanti kalau sudah ada ubat dari Bukis Mas nanti tinggal dilanjutkan ya Kalau memang perlu saya bawa ke rumah saya antri nggak Pak karena harus nunggu Semuanya dibereskan sama Pak Lura pun dengan aman mawar Yang penting Mugi-mugi berkabarokan Dalam-galam Ya Di mobil Oh berarti bisa sama istrinya Oh mau nikah terus batal Mas Mas Ya Yang disitu yang sakit Ayo Mbak ngamutan Dimana Mas situ Oh biasanya disitu Sekarang Ayo Mentang Oh Orang Oh gitu Oh gitu Itulah Tidak Saya Kendala Kendalaipun apa Kendalai pun Ini bagi imanima tembanyi wangi Lalu mengalami buju ini Tak mau Ini Rumin, Rumin, mau nikah? Ya sudah-sudah jadi mau hari hanya, terus ngelihat si calon suami. Sama laki-laki lain. Oh calon istrinya ini nari-nari, jadi belum sempat? Buat nari buat dan melihat si tontonan lah tadi kali. Oh zaman dulu tuh lihat-lihat biskop nggak mungkin. Ya nonton tayup sama laki-laki lain habis itu down. Sekarang usianya berapa, Pak? Usianya 69 tahun 69 tahun. 40, 50? 51. Terus nanti kalau kesel ini, kira-kira ini aku ada yang baca-baca yang bina ini. Oh jeminten tonton. Iya. Ini baca-baca yang baca-baca yang baca-baca. Ya. Dokter ya. Ini baca-baca yang baca-baca yang baca-baca yang baca-baca yang baca-baca. Iya. Tapi itu, ini baca-baca yang baca-baca yang baca-baca. Tapi itu, ini baca-baca yang baca-baca. Mulai tahun... Mulai tahun 20-20. Oh, Pak Gbar. Terus, tapi, Kak? Berarti itu masnya jenengan? Rai. Adik. Adik ya, Pak? Adik. Saya ini orang Jawa, namun bahasa Jawa halus nggak bisa, Pak. Alhamdulillah. Sering mengikuti jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin saya dari Balitar juga, Pak. Ya. Jadi, Balitar yang... Ya, Alhamdulillah banyak yang cocok sih, Pak. Alhamdulillah. Ya, kemarin ada yang marah-marah. Sampai dilaporkan ke Polsek, Alhamdulillah sehat. Namun, itu tidak mendidikan ya. Tidur. 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 Kalau sudah mencari rumahnya, Kita apal lagi. Ya. Tapi, hidupnya di sana? Ya. Terus, ibunya masih... Berhabun dedo. Berhabun dedo. Ini kalau ibunya bapaknya buat ini kemutan. Nah, misi. Tapi, kalau kalau masuk 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 masuk. Terus, ini nggak jauh ya? Bapak. Diburan tahun ini. Ini kalau ini berdua. Kalo ini... Sampai? Tidurnya di sana? Monggo, Pak. Ayo kita cek dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tempat istirahatnya ya? Bapak. Terus, bapak itu tinggalnya di? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Alhamdulillah. Saya baru pertama kali ini menangani orang dengan gangguan jiwa yang rambutnya sampai nyentuh tanah. Mas Yadi. Ini baru pertama kali loh. Terpancar. Disini. Masa Allah. Rambut. Tidak apa, dia. Tidak apa. 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 Ini kunjungan kedua saya bawa. Ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Namanya Sinten, Pak. Ini. Ini. Loh. Memang namanya Juanes dong, Mas? Enggak kayaknya, enggak, Tak Pak tangan apa. Ini berarti mulai bujang sampai sekarang ini bener-bener enggak pernah dipotong. Pak, kok beton purun dibotong? Ada cerita sesuatu. Ada cerita sesuatu yang lain. Pak, binarak dulu Pak sama sayang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ada tempat duduk? Saya minta kursi. Tidak, disini aja kita ngabrol. Ayo mas. Sampain yang punya daerah loh. Tarik ke sana. Ini selama saya lima tahun Pak, saya nangani orang dengan gangguan jiwa. Ini baru paling panjang dan terpanjang. Ini nanti saya bawa pulang. Ya rambutnya. Saya tak ngobrol dulu. Ayo ambilkan sini. Di air putih, mohon didik. Pak, mau kopi narak? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amit, amit. Kau nggak dipotongkan apa? Ada kaitan untuk supaya berkaitan. Apa? Berkaitan. Apa potongnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah diukarkan. Tidak ada diukar, ada diukar. Baya. Baya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Pak, ayo kita istighfar sama-sama Ayo, sama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Bapak Islam, Gih? Islam Saya niat bahir lho Pak, saya minta maaf loh Gih Saya minta maaf, nggak ada niat apa-apa ya Pak ya Saya bersihin dulu ininya Orang Islam, itu kalau bersih Kalau bersih Itu imannya kuat Jadi kalau dengan Islam Kita belajar sama-sama Harus bersih Bersih kukunya, bersih rambutnya Semuanya Hatinya juga, Gih? Seumpama saya potong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jadi ini tadi, saya ngomongin Maksudnya, rambutnya Gini Jangan, kukunya jangan Eh? 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 Ayo, kita diskusi Munggo Ini lho Pak Ya, munggo Ya, sambil tak potongin kukunya ya Gini Pak, bismillahirrahmanirrahim Boten Ya, munggo Munggo Sambil kita sambil ngobrol Sambil ngobrol Dalam? Dalam? Ngerabut Ya, saya tak ngomong ya Ini sambil cerita Mas Jadi gini Kebersihan itu sebagian dari iman Yang sadar, yang laras Harus membantu yang kurang sehat Ya? Seumpama Kalau misalkan ini nanti tak potong terus Kok ada apa-apa Nanti larinya ke saya Dan saya yakin Hanya Allah yang menyelamatkan saya Sudahlah Ya? Bismillah saja Punto Ya, kalau Saya tadi memang dari rumah Memang niat saya kesini Kalau memang Allah enggak ridho Saya pasti enggak bakalan sampai kesini Ya? Sudahlah Tiada daya kekuatan di dunia ini Enggak ada yang mampu menyelakai saya Kalau memang Allah enggak ridho Bismillah saja Tapi rambut Iya Apa? Ganggu apa pak? Ganggu urut Urit Urit Ya hidupnya ya Hidupnya sintet Ya hidupnya kesemuanya Boten Oke, mau enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Sebelum terlanjur Oke Bapak Kenapa sih pak Kok anu Enggak mau dibersihin Kenapa pak Amit kukuhnya Kenapa pak Ya itu aliran hidup Aliran hidup Dan supaya bisa hidup Dinengan Berakar 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 Kenapa pak Bapak enggak mau Bapak enggak mau bersih kah Nah ya Hanya itu Aliran Hidupnya Maksudnya gini Jenangan Biar malah bersih Kalau memang nanti jenangan Hidupnya Yang mana keliru Kelirunya dimana pak Kalau keliru dibenerin Terpotong kan enggak bisa Enggak ada kaitan yang Hidupnya 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 Jenangan apa ini pak Enggih Mas Kandung Mas Kandung Ngobrol disini pak Coba di anu Disampaikan ke anu Terus makannya kayak apa Makannya ikut jenangan Ikut jenengan Berarti yang rawat jenengan berarti Terus apa mas coba Kita anu Apa Nah karena Mas yang jenengan itu Daripada disini Bapak bisa ikut saya Jadi saya kesini Bukan hanya potong rambut Potong kuku Namun saya bawa Saya rawat Bukan saya konten aja Enggak Nah Tapi kan juga Tapi kan juga Kembali lagi ke Ke Kudu kan sama Dikoto Terus Kudu nama Ya Kudu nama Kudu nama Kudu nama Kudu nama Kudu nama Kudu nama Kalau Gak usah dipotong Kudu nama Kudu nama Kudu dan Aliran Hidup Kok mau lebih perkiraan? Ulamanya Berarti benar-benar rambut sampai jaga benar ya Terus misalkan sampai nyentuh tanah gitu gak boleh dipotong Biar gak nyentuh tanah gitu Ya enggak Dibiarkan tau-tau pendek Oh gitu? Emang bisa pak? Terus yang motong siapa? Enggak ada Kok bisa pendek sendiri? Kayak pendek-pendek, kayak panjang-panjang Ceritanya kan kena dor doran Apa? Dor doran apa pak? Kena guna-gunaan Oh yang jenengah Yang guna-gunaan Ya itu emak manusia arang Di isian-isiannya orang-orang barang rosokan Barang rosokan pak Sampai ngukitin apa-apa pak? Kenapa? Apa sih? Saya gak jelas ngomongnya jenengan Jenengan panjangkan rambutnya gitu Enggak Rambut langsung udar Rambut? Rambut langsung udar Begitu udar langsung kotor Yang mana itu geran mandarin juga Mandarinnya langsung kuancang Kalau ngomongnya sih Kalau jenengan ngomong nyambung Saya enggak Ini saya biarkan mandarin Tapi mungkin ilmunya lebih Aku jenengan Jenengan yang setiap hari komunikasi Kan malah lebih paham gitu Jadi saya kesini tadi yang pertama Bukan hanya saya potong kuku Saya mandi enggak Memang Tadi kan saya bilang Saya akan bawa Saya akan rawat Kan gitu Namun kalau yang Apa Kalau masnya boleh Kalau jenengan terserah bapaknya Kalau saya ngomong ke bapaknya Yang ngomongnya Kalau menurut saya sih Ngalur hidul Kalau menurut saya Tapi kan kita gak boleh Mau nih seorang Juga mas Kita ngomong sama-sama ya Kalau memang bapaknya mau Langsung naik mobil ke saya Langsung ikut sama saya Tapi harus pamit sama yang Yang ngerawat Nanti tinggal ngelanjutkan maksudnya Nanti tinggal ngelanjutkan toh Ini kan mudah-mudahan Kalau saya yakin sih Gini kalau keyakinan saya Kalau mengolong enggak Itu saya gak bakalan sampai sini Gitu Tadi kan jilaturah gitu Ya betul Ya betul Ya betul Ya masuk-masu Lohyokan canin di sawah Ya maksudnya nanti Kalau waktunya Sudah dipotong Dipotong gitu ya Terus sama Terus sama Biciti dulu ya pak Sampai ya Kalau mau ikut sama saya Kita ngaji sama-sama pak Di rumah saya ada pondoknya Di rumah saya ada pantingnya Nanti jenengan juga bisa ngajar-ngajar disana Kalau memang jenengan mau Gitu Kapan-kapan Kapan-kapan Nekwes Pendek Pendek Sebiasa Itu pendek Lumpera Tanpa dipotong Tulang-tulang Terus pendeknya Itu kayak apa nantinya Memang pendek sendiri Iya pendek sendiri Tapi jadual Mandarin Itu Gua Samjudin Gua Samjudin Dapat salam dari Ini mas-masnya ini Saya punya obat Apa ini Apa jenengnya Sampun 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 dibuang Sampun masih rokok lagi Sudah Sampun kalau tidur dimana Dalam rumah kayu Nama Ibu Injen kan cinten Ya ibunya Sampun yang tenanan Siapa Tidak tenanan Belum punya Loh kok belum punya Mau tak potong Tapi mas Ini panjang banget loh Jenengan Emang gak capek Jenengan Rambut ini Saya inget yang orang Arab Itu ya Terus yang Kena denda 5 juta Itu Sama-sama Buatan di telasangan Berarti adik Nah ini terusnya Masin jenengan Jenengan Kengen Tumput kulon Itu sebut Purnah apa Baten Dalam Dalam Ura 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 Ini namanya Sinten Namanya Sinten Namanya Angga Mas Angga Oh Namanya Mas Angga Ya sudah Mau diapain Sekali lagi Saya minta maaf Tujuan kita Silaturahim Ini panggil Tujuan Silaturahim Mudah-mudahan panjang umur Ya Pak ya Mudah-mudahan panjang umur Berarti Bapak sendirian disini Ya Saya kaget loh Pak Seumur-umur Saya melihat Rambut panjang ini Seumur-umur Mas Loh Ini kecobaan yang jengan Kepunahan Pak Ya Saya tinggalin nomor HP Ya Jadi Di tempat saya Saya datang kesini Bukan hanya konten saja Jadi Tadi Tadi dua orang Yang saya bilangin Bahwasannya nanti Kami akan datang lagi Kami akan Berawat Ya Jadi kami Gak mau dolim Dolim itu begini Kami datang Konten saya tinggal Oke Ya Itu Jadi kalau memang Anu Saya rawat Bionya Oke Sahabat berumah Belajar baik Saya mohon maaf Karena Bapaknya Tidak mau Dibersihin untuk rambutnya Saya cuma minta doanya Mudah-mudahan Bapaknya diberikan Panjang umur Berkah barokah Dan lebih sabarlah Amin Amin Karena hidup itu Bukan hanya di dunia Tukun terkegiatan kami Borembu pelajar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh